A.R. Tak berkutik saat digering petugas sekrim polsek talang ubi tersangka pelaku merupakan begal yang meresahkan warga dan merupakan recidivis kasus yang sama. Dari tangan tersangka pelaku polisi berhasil menyita barang bukti senjata api rakitan yang sering digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Di hadapan polisi pelaku mengaku perbuatannya bahwa ia terlibat beberapa aksi pembegalan yang terjadi di wilayah hukum polsek talang ubi dan sekitarnya Kabupaten Pali. K. Talang Ubi Kompol Suhardiman menjelaskan penangkapan pelaku bermula ketika petugas sedang melakukan operasi pekat. Untuk tersangka curas malam ini atas nama R yang persangkutan terlibat dalam kasus curas R2 di TKP di desa sungai. Kemudian dari malam ini juga kami amankan ada satu senpi dan satu senjata tajam yang kami dapatkan pada tersangka. Untuk ancaman undang-undang darurat 1251 ayat 1 dan ayat 2 di atas 10 tahun. Kemudian untuk 365-nya diancam di atas 5 tahun. Atas peluatannya tersangka pelaku terancam hukuman penjara di atas 10 tahun terkait kasus 365 dan kepemilikan senjata api rakitan.